Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Pusat Sudi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dalam kesempatan kali ini Ngobrol Santai Konstitusi Mencoba untuk memotret atau merefleksikan Bagaimana persoalan-persoalan ketatanegaraan Yang muncul pasca adanya pemilu 2019 Atau bahkan sebelum pemilu Nah bersama saya saat ini sudah ada Salah satu peneliti dari Pusat Sudi Hukum Konstitusi Yaitu Mas Yunia Rizakiki Bagaimana keadaannya Mas Sehat? Alhamdulillah Sehat Terima kasih sudah berkenan hadir disini Untuk sama-sama belajar bersama sahabat konstitusi Tapi sebelum kita memasuki dan melihat Bagaimana potret persoalan-persoalan ketatanegaraan Kita mau tahu dulu nih Mas Kira-kira Mas Yuniar ini di PSHK ini sebagai apa Dan tutfoksinya itu apa? Kebetulan di PSHK Membidangi riset dan edukasi Fokus utama ngegiatan itu riset Dan kita melakukan edukasi kepada publik Risetnya itu tentang apa aja Mas? Apakah hukum saja atau bagaimana? Risetnya juga paling utama jelas hukum Fokusnya hukum konstitusi dan ketatanegaraan Dan bentuk atau model riset kita Siwanya makro maupun mikro Makro ya kita berdasarkan riset yang metodologis Kalau mikro kita riset di kecilan Melihat, mengamati media, kondisi di masyarakat Dan kita analisis dan kita sampaikan kepada publik gitu Edukasinya melalui apa Mas biasanya yang dilakukan Kalau edukasi biasanya kita melakukan penyuluhan kepada mahasiswa Kepada masyarakat dan desa-desa Terutama terkait dengan kesadaran berkonstitusi Dan kesadaran terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan Artinya pemahaman bagaimana norma di negara kita itu dijalankan Pagi hari ini Mas, apa saja isu atau persoalan yang akan kita bahas Atau sama-sama kita belajar Oke, saya melihat atau mengamati Negara ini seperti apa yang pernah dituliskan oleh seorang novelis di Indonesia Derelai itu di dalam novelnya Di judul yang pertama Negeri Para Bedebah Dan yang kedua Negeri Di Ujung Tanah Apa yang membuat novel itu mengilhami Mas dengan negeri ini Artinya berarti apakah Indonesia saat ini adalah sedang berada di jumlah tanduk Seperti di dalam novel itu atau tidak Kalau saya sebut seperti itu juga tidak Tapi apa yang digambarkan oleh Derelai dalam novelnya itu Serupa dengan apa yang terjadi di Indonesia Saat itu ditulis pada periode kepemimpinannya Bapak Espli Tapi apa yang dituliskan itu juga sempat terjadi juga di periode sekarang Di dalam novel tersebut digambarkan bahwa demokrasi kita itu semacam mengalami keruntuhan lah Kalau dibilang bukan boblok ya Mengalami keruntuhan Nah, gejala-gejala yang saya lihat sebagai keruntuhan itu Terutama terlihat ketika pemilu 2019 berjalan dan pasca pemilu 2019 Mengapa kemudian saya nyatakan seperti itu? Apa yang dilaksanakan saat pemilu itu menunjukkan proses yang belum demokratis Partai politik misalnya belum bisa berkompetensi secara individual Dalam konteks pengusungan calon presiden dan wakil presiden Karena apa? Partai politik terkena aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden Presidensial threshold Presidensial threshold, betul Jadi buat teman-teman yang belum tahu presidensial threshold itu adalah Presidensial threshold itu adalah akademik lah Kalau saya boleh sampaikan Tetapi dalam bahasa hukum itu ambang batas pencalonan Artinya partai politik yang tidak mengusung calon presiden dan wakil presiden Itu harus memiliki suara sekian persen batas tertentu Yang telah diperoleh di pemilu tahun 2014 Nah, itu yang kemudian menjadikan atau berkonsekuensi pada terjadinya koalisi Koalisi kemudian berpors pada dua kelompok koalisi Kelompok koalisi 01, kelompok koalisi 02 Nah, seolah-olah yang berkompetisi di dalam pemilih itu ya hanya dua kelompok itu Partai-partai yang sekretnya kecil-kecil itu tidak bisa berkompetisi Nah, ini kan kemudian saya sebut sebagai salah satu bentuk pemilihan presiden yang kurang demokratis Di lain sisi, dalam konteks pengusungannya itu juga tidak melalui proses yang demokratis Salon presiden dan wakil presiden itu tidak diusung secara demokratis pula Kalau dulu kita pernah tahu ada istilah konvensi partai politik Itu digunakan untuk menjaring, untuk menemukan siapa sosok yang cocok untuk diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden Oh, berapa ya? Itu di pemilu tahun 2004 Di pemilu tahun 2004 dan 2009 Tapi 2009 itu kalau tidak salah tidak diterima hasil konvensi Terutama Partai Demokrat dan Partai Gulkar yang saat itu pernah menjalankan aktivitas konvensi itu Kalau di Amerika Serikat itu malah judul ada mekanisme pemilu pendahuluan Pemilu pendahuluan itu dilakukan sebelum pemilu resminya Ya, sama-sama resmi sih Sebelum pemilu perang untuk menentukan siapa yang terpilih Pemilu pendahuluan itu digunakan untuk menjaring Siapa sosok yang cocok diusung oleh Partai Demokrat Siapa yang cocok diusung oleh Partai Republik Oke, baik Mas Kalau berbicara terkait pemilu 2019 yang belum demokrasi Kalau dilihat, dampaknya itu seperti apa dengan presiden yang saat ini sudah terpilih? Ya, meskipun saat ini presiden yang terpilih itu belum dilantik Tapi kita sudah akui Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi juga yang menyatakan Sebenarnya gejala yang timbul itu adalah Partai politik yang dulunya mengusung capres-capres yang kalah dalam pemilu Itu kan seharusnya itu memusulkan sebagai oposisi Kalau misalnya memang mau konsisten Karena dulu memang berkompetisi ya Tidak seiraman dengan haluan partai yang terpilih Partai pengusung capres terpilih Nah, yang problem yang terjadi sekarang Partai yang seharusnya itu berperan sebagai oposisi Justru mendekati Partai Kekuasaan Mendekati Partai Kekuasaan itu yang dulu disebut sebagai istilahnya adalah rekonsiliasi itu Padahal oposisi itu seharusnya menjadi kontrol Menjadi kontrol Harus menjadi kontrol meng-counter kebijakan partai yang berkuasa Aupun presiden yang berkuasa Nah, apa yang didengung-kendungungan istilah rekonsiliasi saat itu Atau penyelesaian konflik kompetisi ya saat itu ya Itu justru bernama pada koalisi tunggal Nah, seharusnya ada koalisi yang ganda di dalam parlemen Justru menghasilkan suatu koalisi yang simpanya tunggal Nah, koalisi tunggal inilah yang kemudian berbahaya dalam konteks check and balances antara DPR dengan presiden Dalam hal antara partai politik yang berkuasa di parlemen Maupun presiden di dalam eksekutif Itu ketika membuat atau merancang suatu kebijakan Yang kebijakan itu tidak pro terhadap rakyat Apakah itu sudah terjadi? Oh ya, kalau kita mau lihat contohnya sekarang Misalnya rancangan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Yang saat ini banyak disorot oleh publik Ternyata di dalam revisi itu Partai politik yang ada di parlemen Meskipun itu partai politik hasil Pemilu 2014 Tapi kan sudah merepresentasikan ya partai politiknya sekarang Itu semacam tidak berdaya lagi untuk meng-counter rancangan kebijakan itu sendiri Partai-partai yang memang mendominasi di parlemen Dan presiden yang memang terdukung oleh partai yang dominan di parlemen Itu tidak merepresentasikan kontor dari partai yang ada di parlemen Makanya kemudian muncul banyak aksi-aksi dari publik Untuk menolak revisi undang-undang KPK itu sendiri Nah, di dalam nilai demokratis itu memang layak dan tepat Apa yang dilakukan oleh publik ketika menyuarakan Menyampaikan aspirasi Tetapi yang mudah menjadi kejanggalan adalah Kalau kita kemudian menyusun suatu pemerintahan Melalui pemilu Membentuk pemerintahan itu kan dalam rangka agar Hak-hak yang mereka miliki Hak-hak dasar yang mereka miliki itu tidak terganggu Disalahkan kepada negara Tapi tidak kemudian diambil Tapi dipasrahkan kepada negara Untuk dijaga, diamankan, dan dipenuhi Agar rakyat itu dalam kehidupan seharinya Bisa luas-luas dan bebas Dan bisa menjalankan aktivitas untuk menjadarakan hidupnya Dan lain sebagainya Tetapi ketika kemudian Kita setelah memandatkan gitu kepada rakyat Pada pemerintahan yang terbentuk Tetapi apa yang mereka rancang, mau putuskan Itu justru tidak sekilama dengan apa yang dihendaki rakyat Ini yang kemudian terjadi pada hari-hari ini Dalam konteks ini seharusnya Rakyat itu tidak perlu kemudian aksi turun ke jalan Dan sebagainya untuk menolak apa yang ada direncanakan Bagaimana mekanisme seandainya yang dikenal rakyat saat ini adalah Untuk menolak suatu kebijakan Di masyarakat itu umumnya mungkin mas Masyarakat lebih tahu untuk turun aksi ke jalan Apa sebenarnya yang mungkin bisa kita lakukan Kalau saya kembalikan ke model demokrasi yang Satu dijelaskan, logikanya ya Ketika sudah terbentuk pemerintahan Seharusnya rakyat tidak perlu lagi sibuk-sibuk untuk menyuarakan lagi Karena apa? Apa yang mereka inginkan lagi sudah terwakilkan Oleh siapa yang mereka putus di parlemen Nah, yang jadi problem sekarang Rakyat itu tidak memiliki perwakilannya Ketika apa yang disuarakan oleh rakyat itu Tidak disuarakan juga oleh wakil rakyat Nah, ini yang menjadi problem dalam konteks demokrasi Kalau memang siapa yang mereka putus di dalam parlemen itu Kemudian bisa menyuarakan apa yang menjadi kepentingan Atau menjadi ganda rakyat Itu berarti tidak ideal Nah, problemnya ketika ada partai yang dominan Ada presiden yang memang didukung oleh partai dominan Mengeluarkan rancangan kebijakan yang tidak perlu rakyat Tidak ada yang mengontrol Tidak ada yang mengontrol di dalam parlemen itu sendiri Nah, kalau saya kembalikan lagi pada konteks demokrasi yang ideal Seharusnya rakyat kalaupun mau menyampaikan aspirasi itu Tidak hanya ke jalan sampai mengganggu aktivitas ke sehari-hari Seharusnya cukup sampaikan saja aspirasi kepada partai politik Yang memang dibanding saya percaya Yang mereka dukung Partai politik merumuskannya Ketika partai politik itu bertanggung jawab Dan partai politik amanah Kemudian merumuskannya semacam aspirasi gitu Di parlemen dan disampaikan kepada forum parlemen Dan kepada presiden selaku eksekutif Idealnya seperti itu Itu partai politik benar-benar sebagai sarana komunikasi politik Sebagai pengagregasi kepentingan Atau penghimpun kepentingan-kepentingan yang banyak Kemudian dipadukan di dalam parlemen Realitanya tapi justru sebaliknya Justru sebaliknya Iya kemudian saya sebut sebagai Tadi itu terinspirasi dari apa yang ditulis Ketua delai Kita semacam mengalami keamburkan demokrasi Keruntuhan demokrasi Karena demokrasi yang kita idam-idamkan itu Justru dikooptasi oleh sekelompok orang saja Terakhir nih mas Bicara tentang keruntuhan demokrasi Dan kekhawatiran terhadap kondisi Yang mana koalisinya ini sudah menjadi koalisi itu Seolah-olah menjadi koalisi itu Bagaimana nanti kebijakan bisa dikontrol Di pemerintahan nanti itu Terakhir apa yang akan mas sampaikan Kedepan memang harus ada pemulihan-pemulihan Terutama pemulihan di internal partai politik Atau pemulihan organisasi partai politik Yang harus diperbaiki dari partai politiknya Karena apa? Partai politik merupakan organisasi masyarakat Satu-satunya organisasi masyarakat Yang dapat terkontribusi langsung dalam penyusunan Maupun pembentukan pemerintahan Atau pembentukan pemerintahan Dan pelaksanaan pemerintahan Nah ketika memang partai politik itu sudah dipulihkan Dari yang semula terjerumus di dalam Sahwat kekuasaan Yang terjerumus dalam kepemilikan sekelompok orang Sekelompok pemilik modal Itu kembali kepada partai politik yang milik rakyat Milik publik Nah ketika partai politik sudah pulih seperti itu Maka apa yang akan terjadi Tidak seperti apa yang terjadi sekarang Yaitu partai politik benar-benar akan menyuarakan Aspirasi kepentingan rakyat Ketika rakyat menyampaikan aspirasi kepada partai politik Partai politik amanah Sampaikan itu kepada rakyat juga Sikap partai politik jelas Misalnya partai A Kami menolak revisi undang-undang APK Partai B Kami menolak revisi undang-undang APK Mungkin partai yang lain Partai C Menyutujui Tapi kan disitu akan terjadi perdebatan Nah yang terjadi sekarang Di dalam parlement itu tidak seperti itu Hanya ada dua partai politik Kalau saya tidak geliru Tadi mencermati Itu partai Gerindra Saya harapkan partai Gerindra Dan partai BKS Yang setuju tapi dengan catatan Catatan itu tidak berpengaruh signifikan Terhadap revisi undang-undang APK itu sendiri Selain itu mas Selain dari perbaikan parpol Apa yang harus Selain dari perbaikan parpol Tentu ya Harus ada sikap yang jelas Masih berkaitan dengan partai politik Sikap yang jelas Soal ideologi dan sikap partai Partai politik juga harus memiliki Sikap dan ideologi yang pasti Jangan kemudian karena sahabat kekuasaan tadi saya sebut Menjadikan dia berpindah-pindah haluan Misalnya untuk pagi ini mendukung suatu perjalanan ini Siang nanti sudah tidak setuju lagi dan sebagainya Kalau memang menolak Yaudah dengan alasan-alasan reasoning Yang memang kuat Alasan-alasan hukum Alasan politik yang kuat Sampai kan itu tidak sesuai Karena tidak selaras dengan ideologinya Misalnya begitu Itu harus ada sikap yang pasti juga Dan yang ketiga Itu juga harus ada pemulihan Konsep pemilunya Maksudnya begini Tadi saya juga sampaikan Bahwa pemilunya itu kurang demokratis Karena untuk mencalonkan presiden saja Harus Apa namanya Adanya Penunjukan Kalau saya boleh sebut Penunjukan orang yang paling berautoritas Misalnya ketua pemilunya Menemukan siapa Siapa yang kemudian berhati Nah ini menjadi problem Karena calon ini ternyata bukan calon yang diusung rakyat Tapi calon yang disajikan oleh partai politik Melalui penunjukan ketua umum Dan nanti rakyat disuruh memilih Ini loh Pilih saja dua orang Siapa yang menurut kalian Lagi-lagi sebenarnya masih ada keterkaitan dengan partai politik juga Masih ada keterkaitan dengan partai politik Maka ya memang kalau mau memperbaiki demokrasi Perbaikilah partai politik itu Kalau kata seorang ilmuwan itu kan Political party Demokrasi Artinya partai politik itu Membentuk dalam demokrasi Ya memang itu solusinya Kalau memang mau memperbaiki demokrasi Terima kasih sahabat konstitusi Karena telah dengan setia Untuk menonton channel youtube kita ini Dan pembahasan terkait Partai politik dan keruntuhan demokrasi Yang saat ini terjadi Terima kasih mas Juniar Atas kesempatan waktunya Sampai jumpa lagi di video-video Ngobrol Santai Konstitusi Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pranambubik dalam teori demokrasi modern Sekedar kawanan yang kebingungan Sebab masyarakat hanya sebagai penonton Dan bukan sebagai partisip Walter Lippman